Hai berikut ini cara untuk buka peta di iPhone ataupun cara melihat peta nah untuk itu kalian bisa pakai dua peta yang cukup terkenal di iPhone pertama yang ini peta ini ini bawaan iPhone nah ini paling sering digunakan oleh orang yang menggunakan iPhone atau kalau kalian ingin fiturnya lebih lengkap yang mungkin kalian terbiasa di Android pakai yang Google Map ini Google Map Google Map itu kalau belum ada bisa kalian download di sini di App Store nah disini kalian ketik saja Map kalau map yang ini dia butuh akun Google seperti kita di Android nah yang ini Google Map silahkan di download ini ada tombol perbarui karena sudah lama tidak saya perbarui nah karena kita ingin menggunakan map ini dia butuh akses lokasi seperti ini ini lokasinya belum aktif nah disini juga belum aktif lokasinya layanan lokasi mati jadi supaya kalian bisa menggunakan kalian bisa buka pengaturan di bagian pengaturan iPhone ini kalian gulir saya ke bawah pilih bagian ini privasi dan keamanan layanan dengan lokasi nah aktifkan kemudian cari peta yang ini nah ini kita bisa atau saat up atau widget aktif untuk lebih akurat lokasi kalian ini aktifkan nah seperti ini karena ini untuk tutorial saya matikan saja sama juga untuk Google Map cari peta Google Map yang ini nah kalau peta Google Map pilih yang selalu supaya dia tetap berjalan di latar belakang kalau memang kalian menggunakan untuk rute dan lain lokasi tepat aktifkan saya memang saya matikan di sini nah setelah itu kalian bisa lihat kalau kita sudah aktifkan nah lokasi tepat ini masih dimatikan kalau kita ingin membuat lokasi tepat aktifkan supaya lebih akurat nah sama juga untuk Google Map seperti ini nah ini memang seperti ini kalau Google Map jadi kalau Google Map ini cukup cukup menarik kalau kita teka lama kita bisa melihat Street View nya seperti ini jadi itu saja cara menggunakan peta kalau untuk rute pilih rute teka lama atau pilih pencarian di sini entah mencari apa itu saja caranya selamat menikmati